Masak nasi goreng di kamar C Kita kan gak punya kompor kayak mereka Mana dong Oke, aku punya solisinya Masak nasi goreng low budget di belakang rumah C Yang pertama kita cari batu bata Kemudian kita tumpukan seperti ini Selanjutnya kita mencari daun kering Daun kering dari daun pisang Oh iya, jangan lupa kawih bakar Jangan lupa korek apinya Kita nyalakan Nah, memang ini menggunakan kompor tradisional Seru banget Kalian pasti bisa mencoba Wah, apinya sudah menyala Kalau api sudah menyala, kalian harus bersyukur Karena menyalakan api ini butuh kemampuannya khusus Langsung saja letakkan wajan yang sudah dan minyaknya Sebelum apinya padam Kemudian siapkan nasinya Jangan lupa kasih telur Kemudian kita aduk dan kita kasih bumbu Aku pakai bumbu masako dan juga garam Selanjutnya yang pertama aku mau masukkan daun bawang Karena ini memiliki wangi yang ciri khas Setelah itu kita aduk-aduk Sampai wanginya tercium Menggunakan kompor tradisional ini memang harus memiliki kesabaran yang penuh Karena kita harus memperhatikan api jangan sampai padam Asik banget pokoknya Setelah itu kita masukkan nasi yang sudah dicampur telur dan dibumbui tadi Untuk porsinya tergantung kalian ya guys Kalau aku ini untuk 3 orang Selanjutnya aku mau masukkan lada bubuk Oh iya, by the way, ini adalah nasi goreng all korea Tapi dibuat dengan kearifan lokal Selanjutnya aku masukkan kecap Untuk opsion ini kalian bisa menggunakan saus tiram atau apapun itu Oh iya, seperti aku bilang di awal Kita harus memperhatikan apinya Jangan sampai padam Jadi kita harus kipas-kipas Seperti tukang sate Memang sangat menyenangkan Kita juga harus aduk-aduk nasinya Supaya matang Dan tetap memperhatikan apinya juga Pokoknya ini memang cukup ribet Tapi Kita tetap menyenangkan Iya nggak tuh Dan kalian bisa mencobaannya yang pasti Pokoknya Kita harus memastikan bahwa api tetap menyala Oh iya guys, by the way Model membuat ini hanya 3.000 rupiah Karena aku hanya membeli lada bubuk Dan dong bawang saja Untuk yang lainnya sudah ada di rumah Sepertinya ini sudah matang Dan siap disajikan Mari kita sajikan seperti lala korea Sudah dibentuk dalam mangkuk kecil seperti ini Tadaaa Mari kita coba Wah, kita udah nggak sabar banget untuk mencoba Di sini yang mencoba aku aja Karena adik aku nggak lapar Yaudah, kita makan guys Bismillahirrahmanirrahim Hmm, enak banget rasanya Selamat mencoba Tapi guys Video ini hanya untuk kalian yang lagi jabut-jabutan Mau ngapain di rumah Udah bosen gitu-gitu aja Karena kalau kalian lagi nggak Nggak ingin melakukan hal-hal yang penuh dengan Renaga ekstra itu Kalian nggak usah lakuin ini Ini tuh bener-bener capek banget Udah gitu mata kita perih banget Udah gitu panas Udah gitu bau Bau dari si asapnya tuh bener-bener Ini pake kompor aja Itu aja yang lebih Saat aku coba Tepung Tepung Terima kasih.